Ini adalah trik menggunakan Moskov dari Top Global Moskov Saya buat video ini singkat dan jelas sehingga menghemat waktumu Menyala coy, semangat! Pertanyaannya adalah, apa trik rahasia Top Global Moskov Sehingga jago Moskov, dan selalu gendong tim Sehingga selalu nyentuh immortal tiap season Waduh, kalian udah pernah mitik belum coy? Santuy, video ini solusinya Perkenalkan ini Top Global Moskov nomor 24 Namanya Azusa Kenretri dari Myanmar Beliau merupakan user maxman yang jago coy Lihatlah hasil pertandingannya Kalau Azusa pakai Moskov, hampir selalu MVP Dengan modal Moskov, Azusa dapat Top Global Moskov Dengan win rate rang 63% dalam 640 pertandingan coy Di saat video ini di-record ya coy Di season ini dia dapat 8k hero power atau MMR coy Lalu, gimana caranya kakak Azusa ini Jago Moskov dengan win rate 71% coy Apakah dia nge-jit? Nge-ge-be? Tentu saja tidak lah coy Sebelum itu, bagimu yang ingin skin Gojo Satoru murah Sehingga, kamu bisa mendapatkan 4 skin collab Jujutsu Kaisen, Yin, Kavir, Melisa, Julian Santuy, pada 29 Juni 2024 Ada token gratis coy Asalkan tokenmu cukup Kemudian selesaikan misinya Kalau kamu butuh tempat top up yang murah dan aman Santuy, Game Store Indonesia Solusinya Kalian bisa beli langsung di aplikasinya Buka Play Store di Game Store Indonesia Lengkap coy Pilih gamenya Pilih diamond yang kau butuhkan Dan bayar dengan semua jenis alat pembayaran yang kau inginkan Lewat alfamat pun bisa coy Penuhi kebutuhanmu dalam satu tempat Game Store Indonesia Solusinya Inilah trik rahasia top global Moskov Yang bisa kita tiru Pertama adalah macro laning Kalau kalian pingin jago Moskov Kalian harus perhatikan map coy Seperti menit 648 ini Ketika minion muncul Kak Ajusa Tidak memilih nge-clear minionnya coy Dia malah recall loh coy Nah, kenapa dia memilih recall? Kan kalau clear minion dapat gold Karena di map Ada 3 hero musuh yang terlihat coy Yaitu harto, roger, dan pohon Kalau dipakca clear minion Dalam 5 detik Kena baku hantam Moskov bisa mati coy Disleding 3 orang Mending recall coy Daripada auto recall Kedua adalah cara farming Moskov Dalam keadaan kalah gold Atau posisi tertinggal coy Saat tim Kak Ajusa dibantai Menit 8 Oleh Nathan Jungler Kemudian musuh dapat lord Menit 827 Top global ini Tidak menyerah coy Dia clear minion terjauh Berusaha memancing musuh Ke arahnya Memainkan makro Lalu Nunggu momen yang tepat Eh Ada Nathan level 13 Dengan 2 buff Dateng coy Lalu combo skill 2 Skill 1 Biar Nathan gak sempet ulti Dalam 4 detik Bombo Spell inspirasi Di permusuh tumbang coy Ini adalah trik farming Pengecoh yang bisa kau gunakan Saat tim kalah coy Mainin makro Karena ini membuat Nathan terkecoh Dia nyangka Moskov sudah pulang Padahal Ngincer lewat rumput Yahaha Trik ketiga adalah Trik teleportasi Moskov Gimana trik ini Digunakan untuk perang Berpindah-pindah Sebagai contoh Menit 10.56 Tim Moskov Rata coy Kak Azusa Langsung skill Dan kombo si Roger Roger dalam 2 detik Mati coy Tapi musuh Sedang push tower Midlane Daripada recall Mending ultimate Teleportasi ke Midlane Alhasil Lebih cepet coy Walaupun dapat Lord Atau kena Wave out pun Kalau kalian bisa Kill core Kesempatan epic Comebackmu itu Tinggi coy Nomor 4 adalah Teknik Lock Ini adalah teknik Top Global Yang digunakan Untuk memancing musuh Lihat menit 11.26 Saat Lock muncul coy Kak Azusa Sadar Dia gak bakal menang Dapat Lord Karena itu Dia ngupet di rumput Untuk Lock Nathan Jungler Kak Azusa ini Seperti udah tau gitu coy Kalau Nathan Bakal lewat rumput Dia itu nunggu Walaupun ada war Di samping Dia tetap sabar Karena percuma gitu Kalau coba Ngekill Xbox Dan pohon Alhasil Menit 11.44 Roger lewat Gak kelihatan coy Kak Azusa Ngincer Damage terbesar Di late game Yaitu Nathan Sehingga Masih bisa comeback Tapi si Kak Azusa ini Di Sandvik Tiga orang coy Gimana caranya Lawan 1 vs 3 Lihatlah coy Beli WON Lalu cerdasnya Moskov pura-pura pulang coy Lalu boom Ultimate teleportasi Inter backlandnya Incer si Roger Incer si Xbox Alhasil Teknik ini Bisa memaksimalkan GMAG Moskov Dengan serangan Berpindah-pindah Alhasil Top global Moskov ini Dapat Lord Gratis Tetapi Sayangnya Lordnya Gak bisa nge-end Kurang keras Lordnya coy Strategi top global ini Pun langsung berubah Jadi split push Saat menit 15.45 Orang pada sibuk Rebutan Bapak Lord Eh Dia nge-push coy Tapi minionnya habis Kasian coy Nathan yang berpikir Moskovnya pulang Gak jadi ritual Sotep lanjut Lord Tapi saat itulah Semuanya terlambat coy Dengan 5 biji minion di atas Walaupun Belerik sudah berusaha Nge-clear minion Dalam 4 detik BG ketek Bombo sepel inspirasi Ka Azusa Dapat Jendong timnya Yang ketinggalan 17.31 poin coy Sungguh gameplay yang unik Yang patut ditiru Terima kasih Ka Azusa Selanjutnya Gimana caranya ya coy Kita jago kayak top global Setelah Gua analisis Beragam Tipe gameplay Top global Gua nemuin Sebuah cara Yang ngebantu kita Untuk sejago top global Sehingga Kita bisa bertahan Melawan musuh siapapun coy Pertama Kita harus tahu Skill hero Moskov dahulu Jika kita tahu Informasi tentang Skill hero Moskov Maka Kita bisa lebih fleksibel Dalam memilih Build yang cocok coy Contoh Pasif Moskov Itu bernama Spear of Queen Saint Kemampuannya adalah Menembus target Dengan tombak Maksimal yang tertembus Itu cuma 3 Target ya coy Dari jarak lurus Kalau penceng Tidak lurus Maka tidak tertembus Maka dengan pasif ini Moskov cocok Dikumput dengan Spell Inspirasi Karena Spell Inspirasi Akan memperkuat Basic Attack Moskov Selama 5 detik Dalam 5 detik Moskov akan Tak terkalahkan coy Kalau buildmu benar Kalau gak sedikit Pranko Diikat kaja Atau kena Tetes Parsa Kena healing Estes Atau Dikejar Nana Semuanya akan baik-baik saja Coy Kalau gak ada itu Ada 2 tipe build terkuat Moskov Yang saya analisis Dari top global coy Setiap build Punya kelemahan Dan keuntungannya Sendiri-sendiri Contoh Build nomor 1 Yaitu build critical Build ini Menggunakan serangan Mematikan Karena DMAX serangan critical Bisa sampai 2k Per hit coy Keuntungan build critical Untuk Moskov Untuk meng-counter Hero tanpa defense Hero tipis Seperti Magman dan Maggi Itu sekali Kombo mati coy Kelemahan build critical Adalah defense coy Kombo Dominant S Dan blood armor Itu sangat meng-counter coy Karena apa? Karena pasif Artic pole Dominant S Akan mengurangi 80% Attack speed Dalam 1 detik Ingatlah coy 1 detik itu Berharga Bayangin lu Kenal Lele Selena 2 detik aja Kayak 2 tahun coy Lalu Blade armor Punya pasif unik Mengurangi 20% Critical Damage Reduction Apalagi Blade armor Mantulin 30% Damage Moskov Kemoskov Sendiri coy Itu sakit loh coy Itu kayak Lo gebukin Belerik Pakai Moskov Menderita coy Life skillnya Dikurangi 50% Attack speednya Dikurangi 80% Ditambah Kombo Damage Pasif Belerik Dan Blade armor Itu saja Sudah Bonyok Moskov Mujuy Apalagi Belerik Spell Pengeng Menyala Pohonku Oleh karena itu Muntun Nyiptain Build kedua coy Namanya Kombo Attack Speed Pemusnah Tank Seperti ini Buildnya ya coy Corrosion DHS Dan Golden Staff Walaupun Build ini Dapat Counter Tank Macam Belerik Tigreal T-Rex Dan Sapi Merah Tetapi Life Dealnya Kurang coy Karena Itulah Top Global Punya Settingan Emblem Yang Bagus Untukmu Sehingga Moskovmu Powerful Ini Settingan Emblemnya Ya coy Lalu Hero Apa Saja Yang Bisa Counter Moskovmu Yang Perlu Kau Hindari Coy Yang Yang Pertama Adalah Nana Skill 1 Nana Kombo Ulti Flame Shot Itu Setara 7k Damage Coy Jangan Dilawan Ya coy Yang Kedua Kombo Pakuito Itu Mati Kau Coy Digigit Franco Udah Pasti Mati Coy Dan Yang Paling Menakutkan Adalah Sobrerom Coy Ini Real Ingatlah Coy Saya Wahyu Alrol Tidak Ada Rumput Yang Aman Adios